Keterangan pers tim hukum Prabowo Gibran setelah menyerahkan kesimpulan sidang sengketa pemilu di MK. Kita dengarkan. Ketika wartawan semua, kami berkesan saja menyerahkan kesimpulan dari dua perkara yang kami hadapi di Mahkamah Konstitusi ini dan tadi sudah diterima dengan baik oleh petugas panitra di Mahkamah Konstitusi dan kami sudah terima bukti, tanda terimanya. Dan permohonan ini, kesimpulan ini akan diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai bahan dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutuskan perkara ini yang insya Allah akan dilakukan pada tanggal 22 April yang akan datang. Pratis tidak ada lagi sidang mulai hari ini dan semuanya kita serahkan kepada majelis dan kita tunggu apa putusan majelis atas kedua perkara ini pada tanggal 22 April yang akan datang. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan-rekan di sini Pak Motto Hasbibuan, Pak Fahri Hamzak, Pak Fahri Hamzak, Pak Fahri Bamit, maaf salah, untuk memberikan penjelasannya. Saya sudah banyak memberikan penjelasan di media. Kita beri kesempatan kepada kedua beliau untuk menyampaikan penjelasan selanjutnya. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Yusra. Teman-teman media, seperti yang dijelaskan tadi kami sudah mendaptarkan kesimpulan kami terhadap perkara untuk 01 maupun untuk 03. Saya hanya ingin menyimpulkan saja, setelah berjalan perkara ini beberapa saat, kemudian sampai kepada kesimpulan, maka kita mendapatkan suatu hal yang perang dan jelas. Dan untuk mudahnya bisa kami jelaskan kepada semua masyarakat secara singkat, bahwa sesungguhnya perkara ini, sesuai dengan nomenklatur yang ada di sini disebutkan, ini adalah perkara PHPU, yaitu perkara perselisihan hasil pemilu. Sehingga yang harus dipersualkan menurut hukum acaranya, itu adalah mengenai hasil suara yang diperoleh oleh masing-masing paslon. Sehingga sesungguhnya, menurut hukum acaranya, yang harus dipersualkan itu adalah, berapa sesungguhnya suara yang diperoleh oleh 03 maupun 01, dan mana suara daripada KPU yang sebenarnya perhitungannya itu yang tidak benar. Itulah sesungguhnya perkara ini. Tetapi setelah kita melihat perjalanan perkara ini, ternyata pihak pemohon 1 dan pemohon 3 justru tidak mau masuk kepada arena ini. Mereka masuk kepada arena bahwa tidak mempersualkan dan tidak mau tahu dengan hukum acara yang ada, yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu harus mengenai perhitungan suara. Mereka masuk dengan mengatakan, kami mengajukan gugatan bukan dengan PHPU, kami mengajukan gugatan adalah dengan dasar adanya kecurangan-kecurangan yang diduga dilakukan oleh 02. Sehingga mereka memohon diskualifikasi. Jadi inilah dua bersimpangan jalan di dalam perkara ini. Supaya masyarakat tahu, hukum acaranya sudah tegas menyatakan dan tidak boleh dilanggar, yang dipersualkan itu harus mengenai berapa suara yang Anda peroleh. Tetapi sekarang yang dipersualkan ternyata adalah ada kecurangan-kecurangan, yang menurut kami sebenarnya tidak merupakan rana MK. Dan kebetulan pula, tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat, satu persatu dari 19 ini di kesimpulan ini, kami uraikan dengan jelas. Satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Ya kan? Jadi kita lihat tadi itu, bahwa saya katakan tadi itu sebenarnya kalau kecurangan ini, ranahnya ini ranah bawah selu. Bawah selu yang harus memeriksa perkara kalau ada kecurangan. Walaupun demikian, kami juga uji di persidangan, ternyata kecurangannya pun tidak berbukti. Jadi dari sikit prosedural, sebenarnya ini sudah salah. Nah, sekarang apa yang mereka tuntut? Dan selalu didaungkan di media-media masalah. Mereka mengatakan, haruslah Mahkamah Konstitusi berani mengambil satu keputusan yang suntan setip. Seakan-akan keadilan yang progresif. Nah, tidak mungkin Mahkamah Konstitusi mengambil suatu keadilan suntan setip berdasarkan suatu hukum acara yang tidak ada. Kalau tidak ada hukum acaranya, tidak ada aturan mainnya, bolehlah kita mengambil suatu reksfinding, penemuan hukum. Tapi kalau sudah diatur, acaranya seperti ini, hukum acara seperti ini, aturan mainnya seperti ini, ini tidak boleh ditabrak. Karena hukum acara itu adalah hukum yang menegakkan hukum material. Tanpa adanya hukum acara, hukum materialnya tidak akan tegak. Coba bayangkan ada satu peristiwa pidana, tapi hukum acaranya dipakai berbeda-beda, ya akan kacau malo. Katakanlah umpama juga acaranya, bandingnya 14 hari umpamanya. Lekas yang lain mengatakan, enggak saya boleh 7 hari. Yang lain bilang, bisa hanya 2 hari. Kan kacau. Dan hal itu membuat tidak adanya kepastian hukum dan keadilan. Jadi inilah supaya masyarakat ketahui bahwa ada dua pemikiran dan persimpangan jalan. Kami tetap berprisik kepada hukum positif, hukum yang berlaku, yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Bahwa perkara yang harus diperiksa di dalam perkara ini, haruslah mengenai perlohan jumlah suara yang diperoleh masing-masing paslon. Bukan mengenai soal kecurangan-kecurangan. Itulah penjelasan kami ya. Mungkin Pak Horma bisa menambahkan. Sebelum di awal perkara ini, semua masyarakat mengatakan, kok enggak imbang pengacaranya. Yang hadir ini semua pengacara Pak Cengara Top. Yang sudah puluhan tahun berperkara. Yang di sana Repri Harun enggak pernah bersidang. Pengacaranya kosong berapa itu? Kosong satu. Mulia Lubis cuma konsultan. Anda bisa lihat ya. Betapa hancurnya pembelahan mereka. Inti pokok dari permohonan mereka adalah adanya kecurangan rakyat di Sogok dengan Bansos. Kalau Sami jadi pengacaranya, pengacara perkara yang street lawyer yang sudah puluhan tahun, harusnya saya akan kumpulkan lima masyarakat dari tiap kabupaten penerima Bansos, terutama yang berpihak. Bawa ke MK Ratusan. Ini mereka tidak lakukan. Mereka terpengaruh sama filsafat kosong dari Roke Gerung. Yang dibawa adalah filsuf Kristen, yaitu Romo. Sama psikolog. Bagaimana suatu peristiwa perbuatan melawan hukum dibuktikan mau dicoba dibantah dengan psikolog. Sama etika, sama Romo, ahli gerejani. Jadi benar-benar pembelahan mereka itu, seperti saya bilang di awal, benar-benar pepesan kosong. Jadi jangan nangis kalau kalah. Udah itu aja. Roke Gerung, saya tantang kau berdebat hukum ya. Bukan berdebat filsafat Koping Ho. Thank you. Baik, terima kasih. Saya tambahkan, terima kasih Prof. Yusril, Prof. Otto, dan Pak Hotman Paris. Dalam beberapa hari ini, tim pengacara dari Pak Prabowo Gibran telah konsen untuk merampungkan seluruh kesimpulan atau konklusi yang diamanatkan atau diperintahkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa perkara ini. Dan itu telah kami tunaikan, telah kami rampungkan, kami selesaikan semalam untuk melakukan finalisasi bersama Prof. Yusril dan Prof. Otto. Hari ini secara formal telah kami sampaikan, kami masukkan di bagian kepanitraan untuk diteruskan kepada Majelis dalam rangka sebagai bahan pertimbangan sekaligus referensi untuk melakukan RPH dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi yang insya Allah nanti akan dibuat atau dibacakan pada tanggal 22 April 2024. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesimpulan ini kami telah susun sedemikian rupa secara prinsip kesimpulan yang dibuat itu tidak boleh keluar dari fakta-fakta persidangan yang terungkap selama persidangan berlangsung. Jadi tidak ada analisis baru, tidak ada fakta-fakta baru ataupun kita mencoba untuk melakukan satu kata kalah memasukkan secara manipulatif bukti-bukti yang sebenarnya atau pada hakikatnya tidak pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi semua itu kami rangkum sebagai satu refleksi atas fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan itulah kami masukkan dalam satu konstruksi konklusi atau kesimpulan yang telah dimasukkan hari ini. Di dalam seperti disampaikan oleh Prof. Yusril maupun Prof. Otto tadi di dalam kesimpulan itu tidak terlepas dari apa-apa yang secara objektif kita analisis berdasarkan fakta-fakta hukum. Fakta-fakta itu sebenarnya kita konstatir bukan saja dari versi pihak terkait misalnya alat bukti versi pihak terkait atau ahli dari versi pihak terkait tetapi keseluruhan alat bukti yang terungkap dalam persidangan peristiwa, keadaan, situasi yang terungkap dalam persidangan itu dipotret secara sistematik melalui kesimpulan yang kami buat. Saya mengambil contoh misalnya dalam kesimpulan itu kita juga mengutip pendapat ahli yang diajukan oleh pemohon misalnya ada satu ahli yang diajukan oleh pemohon adalah psikologi masyarakat di mana dalam keterangan ahlinya itu disampaikan tingkat penerimaan dan apalagi namanya tingkat penerimaan dan keterpilihan Pak Prabowo itu sebenarnya didasarkan kepada tiga hal yang pertama dua kali pernah menjadi calon presiden dan satu kali menjadi calon wakil presiden sehingga dengan demikian pemahaman itu, keterpilihan itu dan preferensi politik itu menjadi merata di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia itulah yang sebenarnya menjadi sandaran kenapa sampai masyarakat menentukan pilihan dan preferensi politik kepada Pak Prabowo yang kedua misalnya tentang mengaktifasi seluruh fitur-fitur kekuasaan dengan penunjukan PJ-PJ Kepala Daerah sebagai satu cawe-cawe atau penyelagunan kekuasaan yang terkoordinasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi misalkan sebagai salah satu upaya untuk mendongkrat keterpilihan Pak Prabowo itu terbantahkan secara faktual dalam persidangan itu misalnya ada ahli yang kami ajukan mampu menjelaskan bahwa ada 24 Kepala Daerah yang ditunjuk atau melalui instrumen PJ itu 23 diantaranya adalah PJ di Provinsi Aceh tetapi faktanya Pak Prabowo kalah di Provinsi Aceh itu menandakan bahwa fakta-fakta persidangan itu mampu kita mengkonstatir berangkat dari apa yang telah disampaikan dan diterangkan depan persidangan dan itu yang kami masukkan sebagai salah satu kesimpulan atau mengkonstatir peristiwa-peristiwa itu dalam kesimpulan kita jadi kesimpulan ini tidak boleh kita memasukkan banyak hal atau informasi baru tetapi harus merangkum dari apa yang pernah terjadi dalam persidangan itu sendiri semua itu telah dianalisis secara baik dan benar kemudian telah disampaikan dalam satu kesimpulan yang betul-betul sistematik kurang lebih 70-80 lembar sudah kami sampaikan yang didalannya itu adalah bagaimana mematahkan seluruh argumentasi dalil ataupun alibi yang dikemukakan oleh para pihak yang memohon 01 maupun 03 dan tentunya kita akan memasukkan telah memasukkan seluruh fakta-fakta itu menjadi penguat atau menjadi penguat daripada argumentasi konstitusional kita untuk bagaimana membantah seluruh dalil-dalil itu itu prinsip yang kedua yang ketiga seperti disampaikan tadi secara konteks ada dua hal pokok yang pertama dari aspek formil seperti diterangkan oleh Prof. Otto tadi bahwa memang permohonan ini sesuatu yang tidak ada dalam template hukum acara mahkamah konstitusi sama sekali tidak ada yang seperti itu modelnya dan secara substansial seluruh dalil-dalil yang mereka kemukakan itu gagal dibuktikan di depan persidangan kenapa kami katakan gagal? karena memang tidak ada satupun yang mampu membangun satu konstruksi kausalitas atau irisan yang berkaitan dengan peristiwa yang dimiliki dengan apa yang dimohonkan itu sama sekali tidak kompatibel dengan apa-apa yang sudah terungkap dalam persidangan dengan demikian permohonan ini atau kesimpulan ini kami tegas mengatakan misalnya dalam eksepsi agar menolak seluruh permohonan-pemohon itu tidak diterima tidak dapat diterima, sorry karena memang unkompetensi dari mahkamah konstitusi jadi kompetensi absolutnya MK tidak berwenang untuk mengadili hal-hal yang dimintakan oleh para pemohon itu karena memang di luar daripada ketentuan hukum acara dan itu juga telah sejalan dengan apa yang diterangkan oleh para ahli yang kami hadirkan maupun para pihak hadirkan pemohon maupun pihak termohon tentunya dan yang ketiga secara pokok perkara telah kami kemukakan juga kalau sejalan dengan hukum acara maka kami minta untuk mahkamah menolak seluruh permohonan-pemohon dan yang kedua adalah menetapkan atau mesahkan keputusan KPU 360 tentang pengesahan hasil Pilpres dan Pilek di seluruh Indonesia dan tentunya menetapkan permohonan apa namanya perolehan suara yang benar menurut pihak terkait apa itu perolehan suara yang benar ya itu tadi apa yang ditetapkan oleh KPU ya Prabowo misalnya mendapatkan 96 ribu juta sekian kemudian secara berurutan sampai dengan pasangan 03 dan yang terakhir bahwa perkara ini harus ada akhirnya kita dalam berdemokrasi ini dalam bersingkita ya dalam soal-soal konstitusional seperti ini kita terikat dengan asas litis finiri oportet bahwa persilisian itu harus ada akhirnya sehingga dengan demikian pada tanggal 22 April nanti ketika Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya maka itu merupakan satu produk konstitusional yang harus diterima oleh semua pihak karena pada hakikatnya persidangan ini telah dilangsungkan secara terbuka secara partisipatoris seluruh pihak bisa menyaksikan secara terbuka prinsip-prinsip Audi et alterem partem ditegakkan secara benar prinsip-prinsip imparsialitas daripada Mahkamah Konstitusi diperlihatkan secara terang-benerang sehingga dengan demikian putusan itu harus dipandang sebagai putusan yang kredibel yang mempunyai nilai konstitusional untuk menyelesaikan sengketa ini demikian itulah keterangan PES dari tim hukum Prabowo Gibran Terima kasih telah menonton!